16 Juli 1969 akan menjadi hari yang selalu diingat oleh jutaan orang di dunia saat 3 orang astronot dari Amerika Serikat yaitu Neil Armstrong, Michael Collins, dan Buzz Aldrin terbang dari bumi menuju bulan yang berjarak 384.400 km. Jarak itu setara dengan terbang mengitari bumi sebanyak 9,5 kali. Dan kita juga akan segera mengetahui apa yang terjadi pada roket yang awal mulanya berbentuk besar seperti ini menjadi kecil seperti ini. Kita mulai dengan membedah bagian roket yang ditumpangi oleh 3 astronot tadi dari bagian yang besar hingga yang kecil. Ini adalah roket yang mengirim astronot ke luar angkasa, Saturn V. 3 bagian dari roket ini punya fungsinya masing-masing. Di bagian atas roket adalah pesawat ruang angkasa yang menampung astronot dan terbagi menjadi 3 ruangan yakni ruang komando yang dilengkapi kabin untuk 3 astronot, satu-satunya bagian yang kembali ke bumi. Ruang servis yang memberikan daya dorong, daya listrik, oksigen, dan air kepada ruang komando. Serta ruang lunar yang memiliki 2 kapsul, kapsul bawah untuk mendarat di bulan, dan kapsul atas untuk membawa astronot kembali ke orbit bulan. Sebagai tambahan, yaitu bagian sistem pembatalan peluncuran yang berfungsi untuk menarik ruang komando dari roket. Jika bagian satu roket terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, roket dan pesawat luar angkasa inilah yang menjadi saksi bisu pendaratan manusia di bulan untuk pertama kalinya. Apollo 11 diluncurkan oleh roket Saturn V dari Kennedy Space Center di Merida. Rhode Island, Florida pada tanggal 16 Juli 1969 pukul 13.32 UTC atau pukul 20.32 WIB. Bagian satu dari roket membawa pesawat teruang angkasa sampai pada ketinggian 68 km di atas bumi dengan kecepatan 9.656 km per jam. Bagian satu kemudian lepas, dan setelah bagian dua melakukan tugasnya, bagian sistem pembatalan peluncuran ikut dibuang karena tidak terjadi masalah pada bagian satu sebelumnya. Bagian dua ini membawa pesawat luar angkasa sampai ke jarak 166 km di atas permukaan bumi. Lalu setelah bagian dua lepas, bagian tiga akan membawa pesawat luar angkasa ini ke lintasannya sebelum lepas landas menuju bulan yang dikenal dengan injeksi lintas bulan. Dan disinilah tugas astronot dimulai. Mereka perlu melakukan sedikit manuver penerbangan untuk mengkonfigurasi ulang pesawat sehingga para kru bisa mengakses ruang lunar yang sudah disiapkan dalam bagian pesawat saat peluncuran. Untuk melakukannya, ruang servis dan ruang komando lepas secara bersamaan. Kemudian melakukan perputaran 180 derajat, mengambil ruang lunar dari dalam, dan mengeluarkannya. Semua proses tadi, dari mulai peluncuran hingga mengeluarkan ruang lunar hanya memerlukan waktu selama 3,5 jam. Dan inilah pesawat ruang angkasa Apollo yang sudah selesai. Untuk tiga hari berikutnya, Apollo 11 meluncur di ruang angkasa hingga mencapai target dan tertarik ke orbit bulan dengan memanfaatkan gravitasinya. Disinilah para astronot akan berpencar. Armstrong dan Aldrin membawa ruang lunar bernama Eagle dan perlahan turun ke permukaan bulan, sedangkan Collins tetap berada di ruang komando yang bernama Columbia, dan sampailah kita pada bagian yang sulit, yaitu mendarat di bulan. Agar momen bersejarah ini berhasil, Eagle berputar, dan melambatkan kecepatannya hingga akhirnya menyentuh permukaan bulan secara perlahan. Video yang kalian lihat ini adalah yang terjadi setelah itu, dan Armstrong menyebutkan kalimat pertamanya saat turun keluar ke permukaan bulan. Setelah 21,5 jam di bulan, Eagle melakukan peluncuran dari bulan untuk kembali ke bumi. Terbang ke lintasan orbit dengan meninggalkan roda pendaratannya di bulan untuk bergabung kembali dengan Columbia. Setelah Armstrong dan Aldrin kembali ke ruang komando, ruang lunar sudah tidak dibutuhkan. Seperti sebelumnya, Apollo perlu keluar dari orbit. Pergerakan ini disebut injeksi rintas bumi, dan memulai perjalanan 2,5 hari menuju bumi. Ketika mencapai titik masuk di atmosfer bumi, dan mesin penggerak sudah tidak dibutuhkan, Apollo dibuang oleh ruang servis dan bersiap untuk masuk ke bumi dengan dilindungi perisai panas terbuka di bagian bawah ruang komando. Parasut terbuka, dan Columbia jatuh dengan aman di Laut Pasifik. Dan itulah bagaimana 3.000 ton muatan roket, bensin, dan kargo mengecil menjadi bagian ini. Ruang komando kecil yang mengambang di lautan, membawa 3 astronot dan sampel batu dari permukaan bulan. Terima kasih telah menonton!